Aku tuh gak sabar banget buat ketemu Baby Kingsley sama kakak Senja Hai Assalamualaikum, welcome to my youtube channel Untuk teman-teman yang baru menemukan channel youtube, Tira Putri, hai selamat datang teman-teman, salam kenal ya Oke teman-teman siapa nih dari kalian yang udah nungguin mbak Dian sekeluarga pulang kampung guys atau mudik ayo siapa nih Akhirnya waktu yang telah ditunggu-tunggu itu hampir tiba guys Habis ini tuh aku mau packing-packing dulu, packing baju Karena mbak Dian itu suruh aku jemput ke Bali guys Jadi aku mungkin stay disana itu sekitar 3 harian ya, kurang lebih sih 3 harian ya teman-teman Jadi aku mau packing-packingnya sekarang aja guys, takutnya gak nutut kalau packingnya besok-besok teman-teman Terus aku kesananya itu sendiri guys, karena ayah sama ibu itu gak bisa ikut Disini tuh ada tukang teman-teman, ada tukang buat ngerenove rumahnya mbak Dian sedikit-sedikit Karena ada bagian-bagian yang udah rusak guys gitu Jadi ayah sama ibu itu nunggu tukang, ayah sama ibu tuh gak bisa ikut guys gitu Aku udah gak sabar banget buat ketemu Kingsley sama kakak Senja Karena aku belum pernah ketemu Kingsley ya teman-teman, baby Kingsley Karena aku tuh cuma ketemunya sama kakaknya aja guys Kakak Senja, kalau adeknya Kingsley tuh aku masih belum ketemu sama sekali Sama keluarga kita tuh masih belum ketemu sama sekali guys Jadi aku tuh excited banget Teman-teman doain ya, semoga perjalananku itu lancar, gak ada kendala Sampai di Bali tuh dengan selamat ya teman-teman Dan ini aku mau packing-packing dulu ya guys Karena ini aku cuma bawa beberapa baju aja ya teman-teman Tapi ini menurutku udah banyak loh teman-teman Ya Allah, ini semoga aja tasnya cukup ya guys Ini baju-bajunya aku bawa, aku lebihin sih teman-teman Aku takut gak cukup ternyata sampai disana Nah, di dalam tas ini tuh teman-teman Ini udah aku taruh peralatan mandi ya guys Jadi udah aku masukin disini teman-teman Terus aku mau masukin juga baju-baju guys Sebentar Ini mau packing yang ini dulu Aku masukin baju yang ini dulu guys Aku gak tau sih ini nanti kira-kira kepake apa Enggak ya disana ya teman-teman Pokoknya, oops Pokoknya jaga-jaga aja deh teman-teman Ini aku mau masukin baju yang ini dulu teman-teman Ya Allah, semoga cukup ya tasnya Karena aku gak punya tas lagi guys Cuma ini aja tas yang agak gede Bentar, bentar Aku masukinnya sedikit-sedikit aja teman-teman Aku takut Takut beleber-beleber Terus aku gak lupa dong Aku bawa baju tidur Buat tidur disana nanti Soalnya kalo pake baju kayak gini tuh gak enak ya guys Paling enaknya tuh memang baju tidur atau duster guys Dan ini Ini aku juga bawa inner Inner daleman Buat daleman ini loh Daleman baju sama Inner hijab Ini aku bawa inner hijab Sama bawa hijabnya juga Ini aku taruh mana ya guys Ini udah agak full loh teman-teman Padahal ini belum semua aku masukin guys Oke Terus ini Aku juga bawa mukena teman-teman Takutnya disana gak ada mukena guys Aduh semoga ini cukup lah Pokoknya Ini aja deh yang penting cukup teman-teman Terus aku gak lupa juga teman-teman Aku bawa snack Jadi ini aku taruh sini Ya Allah kayaknya ini gak cukup deh teman-teman Bismillah Cukup-cukup Ah teman-teman Ini udah cukup Ada aku paksain aja Yang penting cukup ya Ayo cukup-cukup Nah Alhamdulillah Ternyata cukup dong Dan pas ya teman-teman Ini di depan Aku Kasih cermin Aku taruh sini aja ya teman-teman Cerminnya Taraaa Ini tas yang satu udah selesai packing Tinggal tas yang satu Tinggal tas yang satu ini ya guys Ini tuh adalah tas Salah satu favorit aku ya teman-teman Karena dia itu Enak aja gitu Nyaman Kalau dipakai tinggal di selempang kayak gini Udah Terus dia itu juga Lumayan besar ya Jadi tuh Bisa muat banyak barang guys Dan biasanya Kalau aku pas keluar Bawa banyak barang gitu Aku pakainya tas yang ini teman-teman Pokoknya nyaman Salah satu tas ternyaman Bagi aku sih teman-teman Dia itu Ini ya teman-teman Muat Dompet itu muat Terus tisu Juga muat Sama puch Ini puch Isinya adalah Skincare Sama makeup aku guys Jadi kalau ini ketinggalan Aduh Akhirnya aku bakalan bingung Di sana ya teman-teman Soalnya teman-teman Makeup itu wajib ya Kalau menurut aku Pokoknya makeup Itu harus Banget dibawa guys Jangan sampai lupa teman-teman Ini Biasanya muat guys Aku taruh sini Terus Udah Kayak gini aja Nanti biasanya HP itu aku taruh sini Itu masih muat guys Kayak gitu Terus tinggal Di selempang Kayak gini aja Udah Selesai Itu bisa dibuat Dua model teman-teman Bisa di Kayak gini juga Di selempang Tapi ini kalau Terlalu banyak barang Jadinya Belendong Kayak gitu guys Ini biasanya Masih muat sih Barang-barang yang lain Kayak HP Itu masih muat Cuma Bakalan Belendong Agak Apa nanya Agak berisi gitu Tasnya guys Dan biasanya Kalau gak ada Puch Gak ada Puch yang ini Itu bisa masuk Kalau teman-teman Tripot itu bisa masuk Kipas ini Jadi menurut aku Ini tuh Tas paling Affordable banget Dan harganya juga Ya Allah Ini harganya murah guys Cuma Seratus berapa gitu Tasnya Dan aku suka Gitu guys Oke teman-teman Ini akhirnya Aku udah selesai Packing-packing Dan ketemu di video Aku Keesokan harinya ya Teman-teman So stay tune guys Oke teman-teman Kembali lagi Di keesokan harinya Dan ini Aku udah siap Semuanya Ini aku masih Nungguin travelnya ya Teman-teman Tadi tuh dikabarin Katanya masih Nyampe muncar guys Nah nanti tuh Kalau udah nyampe Bali Aku udah di booking-in hotel guys Sama Mbak Dian Dan hotelnya itu Deket sama bandara Katanya Mbak Dian Biar gak terlalu jauh Sama bandara ya teman-teman Jadi Kira-kira Seperti apa Nanti hotelnya Kita lihat Bareng-bareng ya Teman-teman So Pokoknya kalian Harus stay tune guys Ikutin terus Keseruan aku Di edisi vlog Bali kali ini ya Teman-teman Oke Ini aku mau pamitan dulu ya Teman-teman Ke ayah sama ibu Ini travelnya Masih di jalan sih Sebenernya Tapi gak apa-apa Aku nunggu dulu aja Di pinggir jalan Biar gak nenten-entenan guys Oke Ya What's up What's up What's up What's up What's up Nah teman-teman Aku tuh gak sabar banget Buat ketemu Baby Kingsley Sama kakak senja Mbak Dian Sama Mbak Daniel Yang pasti teman-teman Karena pas waktu Mereka pulang itu Cuma ada Kakak senja guys Dan sekarang Mereka tuh Bawa satu lagi guys Jadi totalnya Dua anak Teman-teman Dan Aku tuh Agak gerdek ya Teman-teman Karena ini tuh Pertama kalinya guys Aku ke Bali sendirian Waktu itu Aku tuh Pengen banget Main ke Bali Sama teman-teman aku Tapi gak dibolehin guys Sama ayah Sama ibu Katanya Gak boleh Kalau gak sama keluarga Atau ada acara Yang bener-bener Ucuran itu Gak boleh guys Jadi Berhubung aku Diajak sama Mbak Dian Akhirnya Mau gak mau Ayah sama ibu itu Gak bolehnya Teman-teman Aku mau ke depan dulu ya Pokoknya kalian harus Stay tune video ini Sampai selesai Oke guys Oke teman-teman Sekarang aku udah Di atas kapal ya Perjalanan Dan ini tuh Dan ini tuh Adalah pelabuhan Ketapang Ini udah mau berangkat Teman-teman kapalnya Dan di Sebelah sana itu Itu adalah Salat Bali guys Jadi nanti tuh Kita Berhenti di Pelabuhan Gilimanuk guys Sekarang aku udah Di atas kapal guys Ini aku berangkat Dari Rumah Ke pelabuhan Ketapang itu Kurang lebih Sekitar 30 menit aja Teman-teman Perjalanannya sendiri itu Dari rumah Sampai ke Bali Nyampe hotelnya itu Kurang lebih Sekitar 8 jam Teman-teman Nah untuk Penyebrangan sendiri itu Sekitar 1-1,5 jam Dari pelabuhan Ketapang Ke pelabuhan Gilimanuk Barangkali teman-teman Yang rumahnya Di Jogja Atau di Malang Yang pengen liburan Ke Bali guys Itu kalian bisa Banget Naik kereta Nanti turunnya itu Di stasiun Ketapang Di sebelah sana guys Nanti tuh Dari stasiun Ketapang Ke pelabuhan Sini Itu Bisa jalan kaki Bisa teman-teman Tapi agak Agak ini ya teman-teman Agak Apa namanya Agak jauh Jadi bisa naik grab Atau naik ke Angkutan umum Dan untuk tiketnya sendiri guys Itu bisa offline Ataupun online Tapi aku saraninnya Belinya online aja ya teman-teman Karena Apalagi hari ini tuh kan Mendekati Mudik ya teman-teman Biasanya itu Yang dari Bali Orang-orang yang kerja di Bali Itu pada mudik Ke Banyuangi guys Jadi Dibatasi gitu Kayaknya hari ini tuh Harus beli Online dari teman-teman Dan maksimal Kamin satu guys Karena waktunya papasan Sama mudik itu tadi guys Tapi kalau pas dari hari biasa itu Bisa banget ya teman-teman Tiketnya beli offline Apapun online guys Gitu Dan ini udah jalan guys Kapalnya Ya Allah aku mabok Misalnya kayak Apa ya Kayak mau terbang gitu loh teman-teman Karena ini Kayak aku dari tadi tuh Udah hampir mabok teman-teman Mabok perjalanan guys Nah teman-teman Akhirnya Ini aku udah sampai Di pelabuhan Gilimanuk ya teman-teman Itu pelabuhannya Ada di sebelah situ guys Jadi aku mau turun dulu Dari kapal teman-teman Dan aku mau Ngelanjutin perjalanan Perjalanan yang masih Sangat jauh ya teman-teman Ini masih belum ada Separuh perjalanan guys Udah ya teman-teman Aku akhiri video aku Sampai sini dulu See you next time guys Dadah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax